Intro Tinjau korban gempa di Cianjur, Presiden Joko Widodo Sampaikan dukacita dan instruksikan penanganan korban Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di kejamatan Cugenam, Kabupaten Cianjur pada Selasa Lokasi pertama yang ditingjau Presiden adalah Jalan Raya, Jiberem Penghubung wilayah Bogor ke Cianjur di kejamatan Cugenam yang sempat tertimbun rosor Namun kini telah dapat dilalui kendaraan Dalam keterangannya, usai peninjauan Kepala Negara menyampaikan Ucapan dukacita atas musibah gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat pada seni kemari Pertama-tama, atas nama pembani, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan dukacita mendalam Belah Sengkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur Ucap Joko Widodo Mengintruksikan jajarannya untuk bekerjasama dalam membantu penanganan pasca gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur Mulai dari pembukaan akses yang terkena losor hingga evakuasi dan penyelamatan korban-korban yang masih tertimbun losor Akses jalan yang kemari tertimbun tadi pagi sudah bisa dibuka, Alhamdulillah Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan terutama penyelamatan evakuasi untuk yang masih tertimbun ungkapnya Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak kapal bumi Bantuan tersebut terdiri atas Rp 50 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat Rp 25 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang Dan Rp 10 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini Diwajibkan untuk memakai standar-standar pembangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk rumah yang anti gempa Ujar Presiden Turun mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadir, Effendi Kepala BNPB, Suharyanto Kepala BNKG, Dewi Korita, Karnawati Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD Jenderal TNI, Dudung Abdul Rahman Gubernur Jawa Barat, Kuduan Kamil Dan Bupati Cianjur, Herman Suherman Lebih lanjut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang menyampaikan bahwa Kempa Bumi dengan Magnetudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada sering pukul 13 lewat 21 WIB Menurut BMKG, pusat gempa bumi itu berada di koordinat 6,84 intang selatan dan 107,05 budur timur Sekira 10 km barat daya kebupaten Cianjur pada kedalaman 10 meter Hingga berita ini diturunkan belum ada kabar resmi mengenai Keadaan rumah pedang Lesti Kejora di Cianjur, Jawa Barat Media ini mencoba menghubungi akses-akses Lesti Kejora Namun belum memberikan konfirmasi soal kabar rumah Lesti Kejora dalam keadaan baik-baik saja atau tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!